Sony A6000, kamera PSG jadul yang sekarang pun masih sering dilirik sama orang-orang. Apakah value-nya masih sebagus itu, atau cuma sekedar write aja, pake kamera jadul? Selamat datang di channel saya Media dengan gue, Ska Vito, di segmen Remas Review Kamera Lawas, gitu ya. Ini berdasarkan dari komentar kalian juga, judulnya, jadi terima kasih buat yang ngasih saran remas buat di segmen ini, gitu ya. Dan kalau kalian masih asing sama muka gue, gue videographernya Sya Media, tapi kalau kalian biasa nonton short essay, harusnya udah gak asing sama bewok dan muka gue. Khusus di segmen Remas ini, gue bakal ngebahas mengenai kamera jadul. Mau gue dapet baru, mau dapet bekas, itu gak masalah, yang penting kameranya udah lama. Kayak contohnya si Sony A6000 yang ada di tangan gue ini. Dan dengan adanya segmen Remas ini, semoga bisa ngebantu kalian yang lagi pertimbangin value kamera lama, apakah masih worth it buat dibeli atau enggak, atau buat yang lagi penasaran aja sama kamera lama buat dipake sekarang, sekarang. Kalian boleh komentar aja kalau ada ide atau request kamera jadul apa yang pengen dibahas, gitu ya. Kalau misalkan emang kita bisa profile, kita bakal angkat ide atau request kalian. Ya, cukup intermezzo panjangnya. Di video pertama ini kita bakal ngomongin Sony A6000. Ikuzo gitu, pas. Nah, buat kalian yang belum tau, kalau Sony A6000 itu udah 10 tahun yang lalu rilisnya. Udah 1 dekade, waktu jaman gue kuliah, gitu ya. Di saat itu kamera ini sangat-sangat mewah. Gue pengen beli, tapi tidak bisa. Sampai sekarang pun sebenarnya di satu sisi masih enak banget dipake kameranya. Tapi di satu sisi kayak limiting banget buat dipake gitu ya. Gak sampe stress juga limitingnya. Tapi kayak, ah, gak bisa begini. Ah, gak ada ini. Nah, kenapa gue tertarik buat bahasi Sony A6000 ini, APS-C mungil ini? Karena ada aja tuh orang-orang yang masih nanyain di ST atau beberapa ada yang DM2. Gak banyak sih. Cuma 1-2 orang DM2 tanya, apakah A6000 ini masih worth it di 2024? Dan setelah gue nyobain kameranya di present time ini, sedikit rangkuman di awal aja, kamera ini masih cocok banget buat kalian pemula, apalagi yang suka foto-foto. A6000 ini enak banget buat kalian pake hunting foto. Asli, kemampuannya tuh masih catch up, putih pake sekarang. Buat video, kamera ini masih bisa dipake, tapi terbatas banget fiturnya. Dan udah ketinggalan jauh sama teknologi kamera sekarang. Gak jelas, udah 10 tahun yang lalu gitu ya. Makanya lu simak video ini biar tau pengalaman gue pake Sony A6000 ini. Dan sebelum lanjut bahas kameranya, gue mau ngingutin kita punya preset Creative Adventure, preset hasil kita jalan-jalan keliling Indonesia, di mana presetnya kita aplikasikan juga di hasil Sony A6000 ini. Foto yang keliatan B aja bisa langsung auto keliatan cakep pake presetnya. Dan kita juga punya preset Lutz untuk pengguna iPhone 15 Pro ke atas, supaya hasil gambar kalian bisa keliatan kayak pake kamera mirrorless. Kalau tertarik langsung, cek link ada di deskripsi. Oke, balik bahas kameranya. Impresi kamera ini solid, metal, tapi dia glossy gitu. Kalau di compare sama A6700 saja, A6700 itu metalnya itu kayak ada tekstur-tekstur doffnya gitu. Gue gak tau penyebutannya gimana gitu ya. Dan untuk gripnya disini ada tekstur karet, dan tidak terlalu dalam untuk gripnya, tapi masih pas buat di tangan gue. Sony A6000 ini enak banget buat jadi everyday kamera kalian, karena tadi ukurannya compact. Kayak kita sekarang ini pake lensa kitnya gitu ya, ukurannya compact banget. Di bawah pake tas kecil juga bisa. Tapi, kalau pake 27mm-nya Filtrox, ukuran bodi sama lensanya jadi kebanting. Dan lagi, opsi lensa terparti buat Sony APS-nya itu udah banyak banget. Gak harus 27mm ini, yang gede banget. Yang ukurannya lebih compact, ada gitu ya. Jadi kalian tinggal nyuswain aja focal length-nya, sama ukuran lensanya juga yang sesuai sama kebutuhan dan selera kalian. Masih seputar fisik, di A6000 ini layarnya cuma bisa di-flip ke atas dan ke bawah aja. Gak bisa ke samping ataupun ke depan. Mungkin beberapa dari kalian ada yang suka dengan layar seperti ini. Tapi kalau gue pribadi, lebih suka layar yang vari-angle. Dengan layar model yang begini, menurut gue buat foto itu gak ada masalah. Tapi kalau buat video, apalagi kalau kalian solo shooter, vlogger, ini pasti jadi hambatan besar untuk kalian. Dan untuk knowledge aja, di Sony A6400 dan juga A6600, layarnya baru bisa di-flip up ke depan. Tapi drawback-nya, kalau kalian lagi pasang receiver mic di hotshoe kameranya, layarnya ini jadi kealang. Apalagi kalau misalkan receiver kalian gede. Jadi gak bisa full di-flip ke depan. Nah, di Sony A6700, layarnya baru berubah jadi vari-angle. Untuk kualitas area sendiri, menurut gue kurang enak untuk previewing gambar. Gue ngeliatnya kayak kurang HD aja. Gue kasih contoh, kayak misalnya ngecek gambarnya fokusat tangga, gue harus pro-check lagi lewat EVF-nya. Meskipun di sini EVF-nya kecil banget ya. Ya, seenggaknya sih ada. Jadi kalau misalkan lagi hunting siang-siang, biar bisa lebih jelas sambil gambarnya, kalian bisa pakai EVF-nya. Dan gak terdistract sama trik matahari, kayak kalian lagi preview lewat LCD-nya. Mungkin udah timbul pertanyaan dari kalian, setelah ngeliat biar di awal, kok kondisi kameranya masih bagus bang? Dapatnya dari mana? Apakah ini kamera baru? Tidak. Ini kamera bekas, dan kita dapat pinjeman dari Elora Camera. Thank you banget udah minjemin kameranya, jadi kita bisa teraksana buat segmen remas kita kali ini. Nah, buat kalian yang udah penasaran sama harga bekasnya si Sony A6000 ini, kalian bisa temuin aja di Elora Camera. Bekasnya ini dijual di sekitar 6 jutaan, udah sama lensakit. Foro information, unitnya ini sisa 2, termasuk yang gue pegang sekarang. Linknya gue taruh di deskripsi, kalau kalian mau beli, sikat sebelum mudas. Oke, kita lanjut. Gimana experience gue dalam mengoperasikan si A6000 ini? Jujur aja, ini satu faktor yang bikin males gue buat pakai kameranya di sekarang-sekarang ini. Layar di Sony A6000 ini belum touchscreen sama sekali, tapi itu tidak jadi masalah besar menurut gue gitu ya. Yang paling masalah besar adalah menunya, karena dia masih pakai menu lamanya Sony. Menunya ini agak PR buat diapalin, apalagi buat yang baru belajar kamera, atau misalkan switch brand ke Sony gitu ya, ini pasti susah banget buat diapalin. Gue merasa begitu, ya nggak tau buat kalian gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian udah pernah pakai Sony sebelumnya, udah pasti easy, udah di luar otak. Pengalaman yang gue rasain dalam mengakses menu Sony A6000 ini, cukup pusing gitu ya, buat atur settingan aja lama buat ngafalinnya. Gue harus masuk menu dan gue suka lupa, kayak buat ganti fokus itu ada di kolor nomor berapa, gue harus ganti dry setting ada di nomor berapa, menunya gitu ya, dan untuk nyalain fokus continue dan lain-lain, itu capek banget ngapalinnya. Tapi gue tidak menyerah begitu saja minasan. Buat nge-cheatnya, gue selalu sampaikan di video release gue, kalian harus manfaatin custom button yang ada di kamera kalian, tidak terkecuali di Sony A6000 ini. Di sini ada beberapa custom button yang bisa kalian atur, bahkan beberapa button yang udah default function-nya aja, masih bisa kalian ganti untuk menyesuaikan penggunaan kalian. Dengan mengatur custom button-nya, ini bikin cepat workflow gue dalam mengoperasikan kameranya. Tinggal kecek custom button yang udah gue atur gitu ya, udah masuk ke menu settingan yang pengen gue ganti. Gue nggak harus masuk menu yang ribet tadi. Dan untuk cara setting-nya, kalian bisa cek di YouTube, atau kalau misalkan kalian mau, ini kalau kalian mau aja ya, gue bikin ini short-nya. Ada note dulu buat kalian sebelum gue bahas experience di foto dan videonya. Kalau di kamera ini tidak memiliki ibis, mungkin beberapa kalian ada yang berpikir ini tidak begitu krusial, tapi tetap aja harus gue mention. Barangkali kalian mau bikin foto dengan efek slow shutter, kalian jadi harus pakai tripod gitu ya, atau bikin video moving, biar gambarnya sabil, harus pakai gimbal, atau di post-processing. Sekarang kita bahas pengalaman gue soal foto-fotonya, menggunakan si Sony A6000 ini. Sensor yang dimiliki Sony A6000 ini, di 24MP, dan masih menggunakan prosesor Beyond X, prosesor lamanya Sony, sama kayak Sony A6400, dan juga A6600. Tolong koreksi gue kalau salah. Dengan sensornya di 24MP, kalian masih bisa menghasilkan kualitas foto yang cakep, urusan fotonya bagus apa nggak, itu balik lagi sama yang moto. Di sini gue coba ambil foto casual aja, cakep, enak, gue enjoy banget pakai kamera ini. Apalagi kalau kalian cuma mau posting fotonya itu di social media aja, udah lebih dari cukup. Tapi di sini gue selalu pakai format RAW, beda ya, kalau sama Fujifilm, gue selalu pakai mode standar aja, atau film simulation yang ada, karena gambarnya udah auto cakep. Ya ini sebenarnya selera aja sih, tapi gue pribadi dan juga SM media kurang suka sama warna standar yang ada di Sony A6000 ini. Nah, kalau ngomongin soal burst, burstnya ini kenceng di 11 fps. For your information, burstnya ini sama kayak si Sony A6700. Kalian dengerin aja. Kenceng kan? Untuk performa lowlightnya, gue bisa bilang dia kurang gitu ya, apalagi kalau kita compare-nya sama si A6700 ini. Noise-nya di sini cukup dasyat, kalau kalian bermain dengan ISO tinggi. Tapi, karena sekarang udah banyak pilihan lensa monatif, motor party, dengan bukaan yang besar, kayak contohnya si Viltrox yang satu ini, ini bisa sedikit membantu kalian, kalau mau ngambil gambar lowlight. Nah, sekarang gimana pengalaman gue menggunakan A6000 ini, untuk dipakai video? Di sinilah kekurangan gedenya si Sony A6000 ini. Terutama buat kalian yang lagi pertimbangin kameranya, buat dipakai di 2024 ini, untuk bikin konten video gitu ya. Mungkin kalau dulu banget, gak ada masalah, orang masih fine fan aja. Gue pribadi masih fine fan aja. Tapi buat di tahun ini, fiturnya udah out of date banget. Pertama, gak ada look profile, kayak S-Log 2, S-Log 3, itu gak ada. Kalian hanya bisa bermain di warna standarnya aja. Baik lagi, ini preferensi dan selera. Mungkin beberapa dari kalian, ada yang suka dengan warna standarnya, yaudah, good. Di A6400, di A6600, bahkan sampai di A6700 aja, kita selalu pakai S-Log, buat di grading tipis, buat dapat warna dan karakter gambar yang kita mau. Karena kita kurang suka sama warna standarnya. Baik lagi, itu preferensi ya, jangan dibully. Untuk format videonya juga sama, dia sangat limiting. Masih mentok di Full HD 60p. Jadi buat kalian yang mau pakai perekaman 4K, di kamera ini belum bisa. Sebenarnya buat nge-YouTube, 1080p masih sangat proper juga. Gue pribadi, kalau nonton YouTube, mentok di 720p aja, itu udah agak overkill gitu ya. Dan juga, apalagi kalau misalkan kalian cuma bermain di sosmed, konten vertikal, pakai Sony A6000 ini, udah sangat-sangat oke. Kalau kalian nanya soal recording limitnya, dia bisa sampai 30 menit. Cuma yang jadi masalah, kalau kalian pengen bikin konten talking head, bikin konten podcast pakai kamera ini, kalian kudu record suara terpisah dari kameranya. Karena apa? Di kamera ini belum ada port mic eksternalnya. Untuk performa tracking autofocusnya, baik di foto atau video, juga bekerja dengan cukup baik, pada kondisi pencahayaan yang cukup. Apalagi kalau kalian syutingnya outdoor, aman, nempel tracking autofocusnya di muka subjek kalian. Tapi saat subjeknya berbalik badan, trackingnya ini hilang gitu ya. Kalau misalkan subjeknya mukanya udah madep ke lensa lagi, itu trackingnya langsung nempel ke wajahnya. Experience ini kurang lebih kayak, gua pakai X-T30, X-X10 ini kurang lebih sama. Dan di pengalaman gua, kalau misalkan di kondisi cahaya redup, atau misalkan low light, track fokusnya ini jadi agak kesulitan, untuk menetek subjek yang kalian ambil. Secara keseluruhan, kemampuan autofocusnya, untuk kamera yang umurnya udah 10 tahun, dia masih bisa ngelawan kamera pesaingnya, yang umurnya jauh lebih mudah dari dia, kayak Nikon C30, dan juga Fujifilm X-S10. Autofocus baik foto dan video, masih bisa diandalkan. Nah, untuk baterainya, gua saranin kalian beli spare lagi aja, karena dia masih menggunakan baterai lamanya Sony MPFW50. Kapasitasnya kecil. Gua coba hunting gambar, sekitar sejam itu baterainya udah sisa 50%an, padahal pemakaiannya nggak banyak. Ya, sekedar untuk keperluan review aja. Kalau nggak gua pakai, ya gua matiin kameranya. Lagipula, baterai third party-nya udah banyak banget, dan juga murah-murah. Nggak bakal bikin kalian rugi bander. Gua saranin lagi, beli spare-nya, terutama kalau workflow kalian panjang, mendapat gua soal kamera Sony A6000 ini, buat dipakai di 2024. Sama kayak rangkuman gua di awal. Masih enak banget untuk digunakan, kalau keperluan kalian hanya difotografi aja, dengan kemampuan autofocus yang reliable, brush-nya kenceng di 11 frames per second, punya format RAW di foto, ini udah sangat mumpuni, buat pemula yang lagi consider Sony A6000 di 2024 ini. Buat nggak saskil, mau start nyari job foto-foto, bisa banget pakai kamera ini. But, kalau kalian nyari kamera ini untuk keperluan video, apalagi kalau nyarinya 4K, pengen belajar grading gambar, dan butuh ibis juga, jelas kamera ini kurang cocok buat kalian. Fiturnya udah out of date banget. Kalau kalian emang lagi nyari kamera lama, untuk keperluan video, bisa 4K, ada ibisnya, ada opsi Lumix G85. Kalau kalian nggak masalah sama ukuran sensornya, ya micro 4T. Kalau sedikit insight dari gua, G85 tuh kamera bagus, meskipun ada kekurangan yang paling bikin stress, adalah performa autofocusnya. Dia masih pakai kontras detect, buat mendetek muka aja gitu, itu sengah mampus. Kalau kalian masih kekeh, mau pakai Sony, nabung sedikit, sikat Sony A6400. Udah ada 4K, selama full HD di 120p, sama log profile juga, tapi masih belum ada ibis. Kalau kalian penasaran sama review Sony A6400, kita udah ada reviewnya, dari yang terlama, sampai review terbarunya, buat dipakai di tahun 2023. Yaitu juga sama aja, agak lama gitu ya, tapi ya udah nggak apa-apa, silahkan cek aja di channel kita. Oke, itu aja untuk video kali ini, kalau ada koreksi saran, atau ide buat di segmen remas kita, silahkan komentar aja, kalau kalian mau request kamera jadul apa, silahkan komentar aja juga gitu ya, kalau bisa kita provide, kita bakal bikinin pembahasannya. Sorry, kalau pembawaan gua beda, kayak Bang Erwin gitu ya, maaf banget, kalian jadi nggak kebiasa nontonnya. Tapi udah, itu aja, adios, wagatomo yuk. Sub indo by broth3rmax